Oke teman-teman, kembali dari YouTube sama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat rectangle atau persegi panjang di Vegas Pro. Bukan hanya persegi panjang, kalian juga bisa membuat kotak, bulat, segitiga, atau mungkin oval ya. Dan disini langsung saja kita buka atau kita masukin footage-nya yang kalian mau kasih segitiga atau bentuk-bentuk lainnya. Dan ini sangat cocok untuk pembukaan vlog atau mungkin kayak intro lagi kali ya. Mungkin ya saya akan mengambil yang sebelah sini. Sebelah sini, biar nggak ganti angle atau ganti kamera, ya kelihatannya aneh juga nanti soalnya. Nah disini kita ke sini dan insert video track ya. Nah buat ini buat bikin segitiganya atau bentuk-bentuk lain atau mau kotak, mau bulat, itu terserah lah. Nah disini kita buka photoshopnya dan kita ke file dan new. Dan resolusinya mau berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu terserah, namanya juga terserah sih sebenarnya. Kita oke dan kita klik yang gambar gembok ini dan kita klik juga yang lambang mata ini dan kita file dan kita save as. Dan disini namanya misalnya terserah dengan format filenya png atau png ya. Dan ini png atau pns-nya siap. Kita save dan kita ini compression-nya smallest atau slow, interlice-nya non. Dan kita oke dan kita buka. Ini telah ada yang telah kita save tadi. YouTube, hasil record bukan. Mana sih? Thumbnail. Dan namanya terserah tadi. Mana sih terserah? Terserah, ini terserah, jadi terserah png ini karena tadi nggak ada apapun jadi nanti bakal hitam ya gambarnya kayak gini. Dan kita masukin ke Vegas-nya dan kita kesini dan setelah itu kita ke video FX dan kita ke cookie cutter. Dan kalian pilih yang default. Kalau misalnya kalian mau berubah-ubah sendiri ya. Kalau misalnya kalian mau yang bulat ya tinggal pilih yang bulat. Kalau misalnya mau diamond ya pilih yang diamond. Kalau misalnya mau yang kotak, pilih yang kotak. Segitiga tinggal pilih segitiga. Cuma disini saya pingin yang default aja. Kita drag disini. Dan ini color atau warnanya. Kalian mau warna hitam, warna merah, warna putih juga bisa sih sebenarnya. Warna RGB bisa kali ya. Dan karena yang umumnya putih, jadi disini saya akan pakai warna putih aja. Shape-nya atau bentuknya kalian mau pilih diamond, mau get angle, off-off side, mau apapun bisa ya. Dan ini banyak pilihannya. Cuma disini saya mau get angle aja. Dan ini fitter itu jadi kayak ketajamannya gitu ya. Jadi tajam atau enggaknya. Kalau misalnya fitternya tinggi ya nanti kayak blur lagi gitu. Si bordernya itu, bordernya itu kayak bingkai lah ya. Atau perbatasan kalau misalnya ini. Ya apalah itulah. Dan bordernya kita naikin. Misalnya ini tebalnya segini ya. Tebalnya jangan terlalu tebal juga sih. Karena bakal jadi jelek. Dan size-nya kalian gedein juga. Ini udah apa sih istilahnya udah pas gitu ya ukurannya. Jadi kalian enggak bisa custom gitu. Misalnya ininya pingin tipis tapi pingin panjang. Enggak bisa kecuali kalian bikin sendiri. Dan ini size-nya segitu. Dan kita exit saja. Dan disini untuk animasinya kita ke transition. Dan kita ke fade in dulu. Si ininya nih yang ada lambang ininya. Yang ada segitiga kecil disini. Kita tarik kesini. Dan disini kita pilih yang clock wipe. Kalau misalnya kalian mau kayak muter gitu lah pokoknya. Dan disini kalian mau yang searah jarum jam atau yang berlawanan. Yaitu terserah kalian seleranya mau yang mana. Nah disini kita kesiniin. Yang ada ini-nya fade in-nya. Dan kita clockwise dan oke. Kita lihat hasilnya kayak apa pak. Ini saya agak nge-lag laptopnya. Mungkin karena disini saya harus turunin ke draft ya. Quarter mungkin. Oke mungkin ininya terlalu pendek. Mungkin. Jadi kalau misalnya kalian mau dilambatin ya. Kalian panjangin aja ininya. Kalau misalnya mau dicepetin ya kalian tinggal pendekin. Dan oke jadi ya kira-kira seperti itulah jadinya. Dan kalau misalnya kalian mau nambahin textnya cukup gampang. Kalian tinggal insert video track. Dan kalian ke media generator. Mau kalian title and text atau legacy textnya juga terserah. Kalian mau pilih yang mana. Cuman kalau legacy text itu fontnya lebih luas ya. Istilahnya jadi lebih banyak fontnya. Karena ya kalau misalnya kita mau custom font. Kayak ROG font ya. Kalian bisa pasang di legacy text. Kalau misalnya kalian title and text. Kagak bisa. Kagak ada. Nah misalnya disini tulisannya welcome to my daily blog. Eh contohnya itu. Dan karena disini lebih dari bingkainya. Jadi saya disini tuh akan turunin ke 60. Bisa nggak? 60 masih itu. 60.48. Contohnya 48. Dan disini saya pengen fontnya ROG. Jadi ini yang ininya. Dan posisinya kalau misalnya kalian kurang. Misalnya ini terlalu bawah nih. Kalian tinggal naikin aja ke atas. Nah kayak gitu. Ke atas. Dan kalian exit saja. Dan ini kalian tinggal kasih fade in juga. Dan hasilnya kita-kita akan seperti ini pak. Dan welcome to my daily blog. Dan ya kalian tinggal panjangin aja. Kalau misalnya kalian sini ini panjang. Ya jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Ray dari Tutorial Bukasiat. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax